sedikit selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi ini tadi bertransaksi di wajikom laku laku halo teman-teman semua apa kabar semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat bahagia dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun amin ya robbal alamin dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy be healthy be you and be original kembali lagi bersama saya Dewi Bobo apa kabar teman-teman semua pagi ini hari tanggal 20 tanggal 16 Juni teman-teman sekarang di Spanyol saat saya bikin video ini dan saya dalam perjalanan menuju ke kampus ke sekolah hari ini adalah hari terakhir di semester ini jadi per besok itu sudah nggak ada kelas lagi kita sudah libur musim panas sampai dengan nanti di bulan September baru ada matrikulasi lagi gitu so hari ini kelas terakhir hari terakhir untuk belajar di kampus di sekolah di sekolah di kampus ya teman-teman tempat belajar lah gitu dan hari ini saya karena hari ini hari terakhir jadi hari ini tidak belajar saya cuma ngobrol gitu sama guru kita dan saya ada bahwa sesuatu seperti biasa teman-teman di akhir semester di akhir di akhir kelas untuk setiap mata pelajaran ya untuk setiap mata kuliah gitu biasanya saya kasih kenang-kenangan untuk guru saya karena belum tentu nanti semester depan ketemu lagi dan guru-guru di sekolah saya itu nggak selalu stay di sana misalnya kadang-kadang semester ini ada semester besok nggak ada gitu jadi untuk kenang-kenangan dan juga sebagai tanda terima kasih saya gitu walaupun kan saya sekolahnya gratis ya teman-teman saya tuh nggak bayar sekolah di sini gratis jadi kayak cindera mata lah gitu udah gratis sekolahnya sebenarnya nggak gratis juga karena saya biar pajak juga yang namanya gratis tuh sebenarnya kan dibayar oleh negara juga dan negara ambil uangnya dari pajak kan sebenarnya saya juga bayar pajak cuman kan kayak gratis lah gitu anggaplah gratis gitu dan saya mau kasih kenang-kenangan gitu biasanya selalu begitu akhir semester untuk setiap mata mata pelajaran biasanya saya selalu memberi cindera mata untuk guru-guru saya dan kali ini cindera matanya itu dari brand Dewi Pobo tuh teman-teman teman-teman kelihatan ya dan saya ada beri apron untuk apa namanya untuk masak biar bisa dikenang biar kalau beliau masak selalu ingat sama saya kemudian saya ada kasih topeng cuman topengnya udah saya bungkus teman-teman topeng kecil gitu saya beli di Jogja topeng toko pewayangan gitu terus saya ada bawain telur dari kalau telur sebenarnya saya sering bawain dia telur telur sama apukat itu saya sering bawain karena eh beliau suka banget dengan telur air kak ayam kampung dan apukat juga cuman kalau yang apukat sama telurnya nggak terlalu spesial spesialnya mungkin karena dari tempat sendiri tempat saya sendiri gitu enggak tahu nanti saya bisa bikin video atau enggak di dalam kelas ya kita lihat ini tanda matanya dari saya tas belanja ini terus dalamnya ada telur ada apukat ada apron apronnya warna biru teman-teman nanti tak tunjukin ya saya kayaknya punya di rumah yang saya pakai yang warna biru terus sama topeng teman-teman ini sekarang saya dalam perjalanan menjaga kampus agak ngos-ngosan karena jalan cepat sesuai jalan dulu teman-teman nanti sampai ketemu lagi lagi ini 33 derajat celcius panas padahal ini pagi nggak bisa bayangin nanti siang bakalan sepanas apa sudah mulai hot hot potato teman-teman panas ngentang-ngentang teman-teman saya barusan dapat WA dari guru saya katanya Dewi kamu dimana dia bilang hari ini banyak yang nggak masuk kelas karena kan hari terakhir ya teman-teman memang nggak belajar memang ayo kita minum ras fresco disini dia bilangnya itu kayak minuman ringan gitu lah penyegar penyegar tenggorokan lah di kafeteria dia bilang gitu berapa lama lagi kamu nyampe sekolah dia bilang gitu saya bilang nggak nyampe lima menit saya akan nyampe saya bilang gitu terus ya udah kita tunggu katanya saya telat teman-teman telat lima menit kecuali ya telat lima menit jadi hari ini kita nggak akan ada di kelas kita akan minum kopi entah teh entah apa yang fresh-fresh gitu dan nanti saya berikan ini di kafeteria aja ya teman-teman yuk langsung aja sekarang kita menuju ke sekolah karena teman saya nggak banyak katanya dua atau tiga orang gitu terus guru saya udah nungguin dua 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 si queremos para separado no? cada uno di suatu habitasi por ejemplo situ, como siyama? pegar no? no 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 con tu marido, tu marido no tra itu enotra ya saya mau minum disini teman-teman, di kafeteria ini ini aneka jajanan dari Romania si hay cosas dulce o no? si esto es con manzana si esto es con cereza y esto es creo que abricot creo que es de como se llama? chocolate también si de melocotone ah vale y este este esto es salado vale vale para mi café con leche descafenado por favor ¿tienes sobre? ¿tienes sobre? solo ah vale descafenado vale y con hielo ¿no hay hielo? ¿no hay hielo? ¿cafe y bueno? ¿caya de mucho fría? eh no entonces calienta vale vale 2.000 años 2.000 años después 2.000 años teman-teman lihat saya beli pohon caba ditemenin sama teman-teman teman-teman sedih ke hello selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi significa buenos dias si si quieres esta calle porque mucha mas arbol y no calor pasalo por ahi si quieres por ahi si nos vemos miércoles si dia 22 adios cariño hasta luego teman-teman teman-teman kita sudah selesai ngeteh sama guru saya tadi saya gak bikin video pas ngeteh ya teman-teman karena lagi ngobrol seru sama guru saya yang jelas dia suka banget sama hadiah dari saya tiap tahun beda-beda cuma tahun kali ini hadiahnya spesial dari Indonesia pulang nanti tanggal 22 Juni itu ada semacam fiesta di sekolah nanti insyaallah kita ketemu lagi disana dengan teman-teman untuk terakhir kalinya di semester ini dan sekarang saya menuju pulang ke rumah teman-teman sambil bawa pohon cabai rawit yang saya beli tadi di pinggir jalan di toko Cina oke teman-teman mungkin gitu dulu video hari ini mungkin nanti saya teruskan cuman kalau gak sempat untuk menutup video sekalian saya pamit undur diri maturnuon dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye ada Rizka sama Hajar mau datang mau pamitan karena mereka mau berangkat ke Indonesia sore ini teman-teman mau pamitan sama nenek dan sama kita juga sebelum mereka pergi mereka akan berangkat dari Barcelona pesawatnya jadi nanti mereka akan naik kereta dari sini dari Kaseon ke Barcelona setelah itu baru nanti dari Barcelona ke Indonesia tapi stopover saya gak tahu sepertinya stopovernya kalau saya gak salah di gak tahu ya di Dubai apa dimana nanti kita tanya mereka nih mereka udah datang rasuk apa kabar udah siap-siap aku bikin video boleh ya aduh bajunya gak bener nih mbak gak apa-apa gak apa-apa kan ketau kamu udah mau berangkat duduk-duduk udah pada makan tidak masak apa apa gak masak hari terakhir masak sendiri-sendiri masak sendiri-sendiri ya ampun gak kerasa kalian udah mau pergi aja ntar aku panggil nenek awelah yes taki gimana sedih gak pergi dari sini sedih sedih ya nanti kita ketemu lagi di di Indonesia ya ampun ini panas-panas kamu gak panas panas pakai ini keras banget kan ini aja mbak sekalian udah di packing semua ah udah di packing semua selamat pagi kata nenek selamat pagi selamat siang iya 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 gua rasa gak bisa kesini mereka pengen dia pengen ketemu sama kalian cuman dia kerja jadinya gak bisa nemuin kalian selamat iya Maaf ya kalau selamat disini aku jarang nemuin kalian nggak apa Tahun ini. Tahun ini tuh aku repotnya. Aku nggak merasa direpotkan. Cuman aku memang awal tahun ini, tahunnya lagi repot banget. Jadi nggak bisa jarang ajak kalian pergi-pergi. Mudah-mudahan nanti kalian sampai sini lagi. Iya. Ada yang ingin untuk balik ke sini lagi nggak? Ada. Mau. Pengen? S2 di sini. Iya kan? Pengen. Cuma ya. Cuma ya. Rizka berarti kayaknya nggak balik Rizka. Cuma ya. Karena cuma ya berarti nggak tahu deh. Ini balik liburan gitu. Salam untuk keluarga. Iya. Sampain salam untuk keluarga. Iya. Iya. Nadia dari nenek untuk kalian. Ini. Ini sebuah nama-nama. Untuk kamu, untuk kamu. Terima kasih. Ayo. Eh. Wahyu. 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 Eh. Wahyu. Eh. Eh, lihat karekal disini, kalau sopanya gitu, dilihat dalamnya apa. Wah, dibeliin apa sama nenek? Wow. Gacau. Cukup sekali. Cantik banget. Sini-sini aku pakein, kalau mau dipake. Ternyata dibeliin ini, dibeliin kenangan-kenangan sama nenek. Di Indonesia kalian temanan kan, kata nenek? Iya, karena kenapa kiri? Bagus, karena kulitmu warnanya bersih, jadi pake ini kayak glowing. Ih, cantik. Apa cantik? Cantik, bonita. Tiba-tiba, bonita. Bisa? Bisa nggak? Bisa nggak? Si... Ini kemana, si Elip? Elip itu lagi ketemu sama customer dulu. Hah, customer apaan? Kas kukar. Kas kukar. Ah, ya ampun dia juga. Lagi sibuk dia. Abis kebal ini, hair dryer. Masuk. Waalaikumsalam. Oh, malah. Oh, malah. Duduk yuk. Tidak bintik, masak banyak. Eh, Cika di sini. Ester, Ester, Sabato. Kamu Sabtu kan? Manjana Sabato. Manjana. Udah eksatit banget ya, ketemu keluarga ya. Dek-dekan banget, tapi dari semalem. Dek-dekan banget. Eh, dukanya apa selama di sini? Suka dukanya? Komunikasi ya. Iya, itu sih mbak ya. Makanya sih leciki. Tidak terlalu tahu bahasanya. Jadi, komunikasinya juga. Komunikasi ya. Bukanya tuh, kemarin tuh kita harusnya lebih prepare lagi terkait bahasa Spain-nya itu. Iya. Kayak kurang. Karena ini untuk kastel aku kurang. Kelilingnya kurang lagi. Kurang banyak ya. Kurang banyak keliling di kastelnya. Iya. Masih muter-muter naik bis. Iya, naik bis. Dulu tuh ada kereta loh di sini. Kereta kota. Wala, dua tahun ini gak ada. Nah, dosanya sudah ada. Yang dosanya sudah ada. Di The Black Grau tuh masih ada kayak kastelnya gitu. Iya. Mungkin hampir seperti itu. Tapi dulu dia keliling. Jadi, kamu bisa keliling dari kota sampai ke gereja. Jadi, dua tempat kita ngambil buah-buah mulberry itu. Terus keliling gitu. Dulu ada. Oh, iya. Nenek bilang waktu kalian datang ke sini. Pas dingin-dingin banget. Pas dingin-dingin banget. Nanti tanggal 21 itu hari terpanjang di sini. Tanggal 21 nanti. 21 Juni. Iya. Itu hari terpanjang di sini. Nanti habis itu. Itu udah kayak kalau pakai. Kita pakai gelombang sinus tau kan. Nah, itu pas sampai di puncaannya. Nanti habis 21 Juni, 22. Turun lagi sedikit-sedikit-sedikit. Nanti sampai siangnya pendek lagi. Sampai pendek lagi. Iya. Sekarang lagi. Iya. Yudhigo sel dia di 21. Eh, saya dia di masa largo enanya. Dalam setahun itu paling panjang, tanggal 21. Lebih banyak siang dibanding malamnya. Tapi berarti kalau musim panas itu udah nggak panjang banget ya mbak siang? Musim panas. Ya, sudah mulai pendek. Tapi nanti kayak 2 bulan Juli, Agustus itu kayak konstan. Jam 10, 10.15 gitu. Sunsetnya sekitaran jam-jam. Iya. Nenek sedikit sedikit serak suaranya. Karena nenek tau nggak, malam itu semua jendela sama pintu dibuka. Terus nenek kayaknya ini, masuk angin kayaknya. Nah, disini tuh kalau ganti musim tuh ada truko, truko tuh kayak ada triksnya. Jadi kalau musim panas, malam itu semua dibuka. Biar kalau siang rumah dingin. Jadi kalau siang ditutup kayak ini yang apa namanya? Apa sih namanya ini? Ini aku buka karena kalian kesini tadi ditutup. Biar nggak terlalu panas. Ini tinggal... Apa namanya? Madu kalau mau besok ambil. Besok pagi aku kesini. Besok pagi aku disini. Ini aku pergi sampai besok pagi. Besok pagi aku kesini sampai sore besok. Eh, aku tidur disini, Ceng besok. Besok aku tidur disini. Madu sama... Olive oil. Sama coklat. Ini udah... Udah, bawa. Berangkat. Ya, harus beri morsporil. Pernyataan telefon aku. Iya. Eh, Lia gimana? Lia udah nyampe? Udah. Udah, selamat dia? Selamat. Alhamdulillah. Udah ngabarin kan? Nggak. Nggak ngabarin soal 5 kali nggak tau dia. Ini apa enggak. Ah, gracias. Dari nenek. Uy. Ini, trade. Trading. Tukeran. Tukeran. Kamu pergi? Tidak, abu. Karena matanya selalu, Lostos dan Seste. Lostos. 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 dia apa? wooo itu sangat cantik sangat cantik terima kasih kamu selalu ganteng kata nenek terima kasih terima kasih banyak kemarin kamu ngapain di di bending kamu gini gini di bending kan di pantau di pantau di pantau ngapain gini 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 iya gini gini kamu sama mereka tuh punya hobi kayak gak apa-apa kayak udah tiba-tiba masuk masuk aja kan soalnya kayak di hp itu kalau ada orang masuk kan bunyi kring kring gitu jadi kuliah kadang-kadang aku cek aku cek kadang-kadang enggak pas random cek kalian kemana yang gini gini si Helium iya di tau sadar kamera banget Helium tau di pantau lihat tuh Mimmy ST nya harus kan abis ini tadi bertransaksi latu-latu kamu jual ke siapa 4 euro 4 euro siapa yang beli jualnya udah ini lama enggak tau orang sini juga orang sini kamu jualnya dimana aku jualnya lewat ini marketplace Castell ah iya 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 aku jual hair dryer aku jual setrika dijual enggak siapa yang bawa setrika kemarin aku mbak enggak kamu mau pulang lagi ada yang mau beli tau-tau di Valencia tapi aku yang udah mahal sih RS cooker tuh baru paling dua limaan tiga puluhan di sini sekitaran segitu ini aku udah jelek juga iyalah yang lumayan kan 4 euro tuh berapa eh enam puluhan ribu ya mayalah buat beli as dogger mbak so kata-kata kata-kata aku untung kenapa padahal dia kan jual udah second gitu kan udah second gitu tapi dia malah dapet untung karena belinya lebih murah ya eh enggak sama harganya aku lupa aku belinya berapa baru tadi tuh aku cek di Shopee ternyata harganya sama pas dia jual lebih tapi dia 3 euro doang seka dorai kasas ke para eh para murnu si 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 makina para ser aros blanco ha ngaso nah kan aku tambah air gak aku tambahin air kali ya masih agak ga boleh mbak mayu hehehe mas sama-sama sama-sama aku tau kalian orang Indonesia kan tapi aku punya kerupu ini dari pangkal dari Tanjung Pinang kerupu ikan mau mau mbak cobain ini kemarin pas aku pulang temanku dosen ke Jogja aku dibawain kerupu ikan khas eh Tanjung Pinang iya kan ikan kan ikan banget masih ada satu tapi dia memang ada warnanya ini kayak kerupuk ini udang iya iya kayak kerupuk udang cuma kalau udang warnanya agak agak orange-orange gitu kan agak coklat-coklat gitu hmm ini nambah banyak besok bisa makan teman udang jangan lalu pulang kan bisa puas-puasin makan di Indonesia makanan pertama apa yang kalian mau makan? makanan rumah mau langsung pulang ke rumah kamu? dengan sebuah untuk apa namanya? tenggorokan pada nenek ini kalau aku udah jarang disini aku udah gak belanja-belanja itu kalau ditinggal lama ini dimasukin itu loh apa namanya binatang yang ada uget-ugetnya tuh apa namanya bukan rayap kayak kupu-kupu kecil itu loh kalau summer tuh disini banyak bisa kita kita tinggal tepung tinggal apa-apa gitu ya kayak laran tapi lebih kecil lagi kecil-kecil banget kemarin pas besi coklat ini coklat dari kamu sekarang masih alergi dikasih lagi foto berdua besokan kamu ketemu balikin kunci enggak sih hai 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 oke 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 Oke, Ignacio ya esperando. Carlos, adios. Adios, abuela. Adios, abuela. Tuhan selalu melindungi kalian. Adios, lagi nangis. Nangis, bambai. Nama panasnya. Itu artinya nanti aja harus balik lagi ke sini. Ya, Jar? Ya, Mbak. Ya, Ajar nangis. Ya, Kak. Assalamualaikum, gimana, Pak? Yuk, sini, yuk. Karena saya udah janjian sama restoran. Ada janji jam 1.30. Jadinya adik-adik saya suruh cepat-cepat. Dan saya ajak di belakang saya mereka untuk bersay goodbye sama Nacho sama Matilde. Karena Matilde dan Nacho udah di restoran. Jadi kita menuju ke restoran sekarang. Mereka juga nanti habis bersay goodbye sama Nacho sama Matilde. Mereka juga akan siap-siap pulang ke rumah. Untuk ini. Apa namanya? Untuk persiapan nanti sore ke Barcelona. Ayo cepat-sepat. Apa kamu mau ikut tidur di villa malam ini? Masa pagi kesini. Kalau mau. Selamat jalan. Semoga perjalanannya menyenangkan. Selamat jalan. Selamat jalan. Si. Donde bas tia? Acomprar. Avali pues. Hasta luego tia. Asi. Muy bien. Adios. 94 tahun itu. 94 tahun. Hola. Hola Matilde.